Pemirsa Gerhana Matahari Total yang diprediksi akan terjadi pada 9 Maret mendatang hanya terjadi di sejumlah kota di 10 provinsi. Meski demikian, BMKG meluncurkan satu situs yang bisa mengakomodir masyarakat yang ingin menyaksikan fenomena alam yang langka tersebut. Gerhana Matahari Total di Indonesia terakhir kali terjadi di daerah Halmehera pada tahun 1995. 21 tahun kemudian, fenomena itu kembali terjadi di sejumlah kota. Di antaranya di Bengkulu, Palembang, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, dan Maluku. BMKG mengimbau agar masyarakat tetap berhati-hati saat menyaksikan fenomena alam yang langka itu. Masyarakat diimbau menggunakan kacamata berfilter khusus yang bisa melindungi mata dari radiasi. Ya, jadi untuk menghindari kerusakan retina ya, sebaiknya pada saat gerhana matahari sebagian itu jangan melihat langsung dengan mata telanjang ya. Nah, saya himbau adalah menggunakan filter khusus lah, filter ya kacamata khusus. Gerhana matahari total tidak terjadi di seluruh wilayah tanah air. BMKG menyediakan satu media agar seluruh masyarakat bisa menyaksikannya. BMKG menyediakan sebuah situs streaming online yang akan menayangkan proses terjadinya gerhana matahari yakni bmkg.go.id. Media.bmkg.go.id.gmt adalah sebuah situs streaming online yang disediakan oleh BMKG agar masyarakat yang berada di luar dari 10 provinsi tempat terjadinya gerhana matahari total dapat tetap menyaksikan fenomena alam yang terjadi tanggal 9 Maret mendatang. Di dalam situs ini, masyarakat dapat memilih kota-kota mana tempat terjadinya gerhana yang ingin mereka lihat. Kesia Netanya, Indar Mawan, Berita 1, Jakarta.